Intro 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 Siapa bilang? Asik Hahaha Sekarang sombong Ini gak tau Dush Dush Hahaha Ceritain perjuangan ini bang Maksudnya Mungkin ini berguna buat Jombo bang Betul Hahaha Hahaha Betulan Jombo bang Jombo bang Jombo bang Jombo bang Ya buat gue Ya memang harus gue jalanin kayaknya ya Jadi jembat setengah tahun itu Memang buat gue sih dulu singkat ya Karena memang Kebiasaan di dalam hidup gue dapetin apa-apa itu memang pake perjuangan gitu Jadi gue gak terlalu aneh yang sama jembat setengah tahun yang berjuang sama rumah Tapi memang Parah Agak parah sih Ininya Perjuangan kita gitu Karena memang Secara kondisi sebenarnya kita nih harusnya mulus gitu Karena dia itu kan baru silalai Kalau di Batak itu pariban gue Mama aku kan silalai gitu Jadi kalau di Batak gue punya adat Justru harusnya nikah sama pariban Tidak Kalau Kalau dia gak mau Misalnya pariban gue gak mau sama gue Baru boleh yang lain masuk gitu Jadi secara adat sebenarnya gak ada yang Gak ada yang lebih gampang lagi Selain dapetin pariban gitu Tapi Justru Kita malah Susah banget gitu Gue juga dulu gak tau kenapa Karena gue gak ngerasa punya salah apa-apa Justru itu kunci gue Apa Bisa naklukin orang tuanya juga Ya karena gue gak ngerasa salah Dan gue ngerasa Apa yang gue kejar dari Duma itu Memang udah gue ngerasa dia yang paling the best ya Lima setengah tahun itu Memang Gue gak diterima sama sekali Gak tau kenapa Padahal awalnya mungkin banyak yang gak tau Mamanya tuh ngefans sama gue Begitu gue kelar idol Masih ditelpon Masih ditelpon Suruh nyanyi lagi ditelpon Buat mamanya gitu Tapi Mamanya gak tau Setelah itu gue deket sama dia gitu Kebetulan dia waktu itu Habis putri Indonesia Jadi memang yang lamar juga Setelah itu banyak Mungkin masuk yang satu ini kan apa Penyanyi apa sih lo gitu kan Dibanding yang lain-lain mungkin Jadi Ya gue ngerasa Pekerjaan penyanyi di orang Batak Memang dulu belum bisa Menjamin Belum ada Gue liat dulu orang Batak yang jadi penyanyi Bisa Bisa lah seperti yang diharapin semua Orang-orang tua pada umumnya gitu Jadi itu yang bikin gue Waduh gue buktiin aja Gue gak mau ngelawan eh Walaupun gue selalu diserang lah Kita berdua lah Naik mobil diikutin kemana-mana Terus ada yang teleponin Ngajak berantem terus Terus Kalau apa-apa Orang tuanya dateng Kita samperin Boro-boro ditegur Dilihat juga gak gitu loh Beli makanan gitu Gak dimakan Gak disentuh Tapi gue jalanin semua kayak Karena Gue ngerasa gini Kalau memang dia bukan jodoh gue Harusnya pintunya ditutup-tutupin gitu loh Gue berdoa sama Tuhan Kalau memang bukan dia Kasih tanda gitu loh Kita pun sempet break Karena kita udah Putus asa gitu Gak tau lagi gimana Naklukin Orang tuanya Jadi di keluarga gue juga kan Pernah sakit hati Karena Yang ngerasa Apa salah gue gitu loh Kok ini banget sih Keluarganya gitu Tapi gue gak mau Gak mau Membuat itu jadi Meledak lah Gue tahan dari keluarga gue Ya gue hadapin aja Gue buktiin Gue nabung Gue apa Gue kerjain hal-hal yang positif lah Justru tanpa gue sangka Justru Mamanya ini sendiri Kan yang paling gini kan dulu orang Mamanya Makanya lagu itu judulnya Mama Papa Larang Bukan Papa Mama Larang Karena yang gue tau Larang mamanya Dan Head to head sama gue gitu Yang sering datang ke Jakarta Kan mereka tinggal di sana Di Baligie Di Sumatera Jadi kadang-kadang gue pikir Nah mungkin dia gak kenal gue kali Jadi Dia benci atau gimana Tapi Ya itu yang bikin justru Gue rasa Cara Tuhan untuk bikin gue Juga sukses lewat itu Kalau gak gue gak bisa bikin lagu Mama Papa Larang Sebenernya dulu Yang paling Kasian tuh dia bukan gue Kalau gue cowok Biasa gitu Digituin Ya kita kuat lah gitu Kalau cewek Tiap hari cuma dapet SMS Dasar kamu Anak Durhaka Gini gini Kamu gak Kita yang Kita yang jadi lebih sedih gitu loh Jadi perjuangan dia sebenernya yang lebih 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 Buat gue lebih Berat lah Karena Dari keluarga sendiri Kalau keluarga gue kan Ngerestuin gitu Jadi Ya bener-bener proses Kita Gak buru-buru Kita doain Kita pasrah Sampai Dalam tahap pasrah itu gitu Makanya gue bilang Sama banyak orang juga Kalau lo memang mau perjuangin Mau dapetin yang sejati sih Gue bilang Gak ada yang namanya Lo gak berkorban Gak berjuang gitu Karena Lo akan dapetin Kayak sekarang gue Gue ngerasa perjuangan gue dulu Sekarang gue rasain gue Mama mertua Deket banget Apa-apa tuh Jadi keluarganya lebih kuat Gitu Jadi gak Gak dipacarannya Manis-manis Tapi nanti udah nikah Keluar semua Aslinya dapet tantangan dikit Bubar Nah itu yang Yang gue liat dari perjuangan gue Justru Ya kita Kemana di masa tengah tahun Itu bener-bener Di Di Kembleng lah gitu Jadi sekarang tuh Kita ngerasa lebih Oh Udah kenal masing-masing Tinggal buat anak aja Gimana Kedepan Gitu Nah sempet ini ya Pak Masa Sempet Kayaknya gue pernah ngerasa Kayak gitu Udah Udah sempet mundur justru Jadi 3 tahun pertama tuh Kita Mundur Nah kunci Kita jalan lagi tuh sebenernya Duma Gue dulu gue putusin dia Gue bilang gitu Karena Gue udah gak tahan ngeliat dia Disakitin gitu loh Kalau gue nya kan Seperti tadi gue bilang Gue masih Gue orangnya ada cueknya Jadi hal-hal yang gak ini Gue gampang ilang gitu Gue bisa lupain Kalau dia ngeliat dia tuh Marah akhirnya jadi Emosinya juga gak stabil Terus tiba-tiba Nangis terus Gue gak tega aja Ya akhirnya gue ambil Keputusan untuk Ya kita ini deh Supaya dianya tuh gak Gak menderita gitu Tiba-tiba dia bilang Oh lu segini doang Aduh Gue dibilang gitu langsung Lu segini doang Orang-orang dihancem gini Gini Udah mulai saat itu Gue lihat nih orang Fighter sejati nih Gini ya Ayolah kita Jalan lagi